Intro Ramai sebutan Nasdron di media sosial yang dikaitkan dengan partai Nasdem Sebutan itu ramai muncul tak lama usai Nasdem mengumumkan bakal mengusung gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024, dilihat di media sosial Twitter Minggu 9 Oktober 2020, narasi suitan berisi sebutan Nasdron dikaitkan dengan keputusan Nasdem yang mengusung Anies di tahun 2024 Beberapa suitan lainnya mengunggah foto logo Nasdem yang diubah Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menganggap sebutan itu muncul dari orang-orang diseberang yang tidak suka kepada Nasdem dan Anies Ali tak memusingkan munculnya sebutan Nasdron yang berseliweran di media sosial Ali mengatakan pihaknya tak mengenal istilah kadrun di perpolitikan nasional Ali mengatakan Nasdem fokus mengusung politik cerdas guna menguatkan demokrasi Kita nggak pernah mengenal kadrun dalam perpolitikan kita itu Itu kan hanya istilah yang dilekatkan ke orang Apa bedanya dulu? Ada kangprek, cebong, ya politik ini Jangan membuat kita terlalu sensitif Bagi Nasdem begini Nasdem mengusung politik kecerdasan yang dengan tujuan kita menguatkan demokrasi Kalau kita masuk di ruang-ruang itu Ya kita pada akhirnya tidak menjadi bagian dari orang yang akan berkontribusi menguatkan demokrasi kita Sehingga menurut saya yang nggak perlu kita tanggapi Nasdem nggak pernah sensitif ke hal-hal yang seperti itu Ujarnya Ali menilai sebutan itu merupakan bentuk personifikasi Atas keputusan Nasdem yang mengusung Anis Menurutnya Hal ini dilakukan oleh orang-orang Yang tidak senang atas keputusan Nasdem itu Ex-ketua fraksi Nasdem DPKR ini Lantas mengaku tak memusingkan munculnya sebutan tersebut Dia ogah menari di atas panggung orang lain Terima kasih telah menonton